Dorongan spiritual manusia membutuhkan atau memerlukan satu kekuatan di luar dirinya yang sifatnya gaib, yaitu zat yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kodrati manusia membutuhkan makan, minum, dan kebutuhan jasmaniah lainnya. Ditinjau dari segi emosi manusia menginginkan rasa aman, tentram, dan bahagia. Dari segi sosial manusia cenderung untuk hidup bersama, berkumpul, dan bermasyarakat. Dorongan mental manusia menginginkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dorongan spiritual manusia membutuhkan atau memerlukan satu kekuatan di luar dirinya yang sifatnya gaib, yaitu zat yang maha kuasa. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mutlak untuk diperoleh dan dipenuhi. Jika ada di antara kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan memberikan efek kurang baik. Karena kebutuhan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adanya berbagai macam dorongan ini, terutama dorongan yang bersifat spiritual, menunjukkan bahwa secara kodrati manusia mempunyai cetak dasar untuk percaya kepada Tuhan. Jika ada manusia yang mengaku tidak percaya kepada Tuhan, maka manusia itu telah mengingkari kodratnya dan mengingkari fitrohnya. Sebagai contoh, bermacam-macam ritus, pemujaan, dan ritual dimunculkan agar tercipta hubungan dengan Tuhan menurut pemahaman dan keyakinan dalam masyarakat itu sendiri. Dalam sejarah kehidupan manusia dan peninggalan di berbagai gua dan gunung menunjukkan bahwa sejak awal manusia tidak bisa dipisahkan dari dorongan yang bersifat spiritual. Sesuatu yang kemudian diterjemahkan sebagai ketundukan dan pengabdian kepada sesuatu yang superior namun abstrak karenanya mereka pun meyakini adanya Tuhan. Meski sebagian lainnya tergelincir ke dalam kebodohan sehingga mereka menyembah batu, kayu, matahari, binatang, dan bahkan menuhankan penguasa zolim. Disadari atau tidak, kebutuhan akan sebuah kepercayaan pada sesuatu yang bersifat spiritual sebagai sandaran dalam menapaki jalan kehidupan sangat dibutuhkan. Karena dalam kenyataannya kehidupan tidak selalu sesuai dengan kehendak manusia. Ada banyak faktor ek yang berperan dalam perputaran nasib seorang anak manusia. Terkadang sesuatu yang sebenarnya sangat sepilih dan tak terduga secara tiba-tiba bisa menjadi penentu dalam suatu keberuntungan atau sebaliknya menjadi sebuah titik awal dari kehancuran dan kebiasaan. Dalam banyak hal, memang seorang manusia tidak perlu membuat jalan sendiri untuk memecahkan suatu masalahnya. Ia cukup melihat bagaimana orang lain menyikapi dan menyelesaikan masalah itu. Dan kemudian ia tinggal mencontohnya. Namun, di saat lain seseorang bisa benar-benar tidak punya pilihan sama sekali hingga ia benar-benar sadar bahwa ia telah jatuh dan tidak mungkin bangkit lagi. Keadaan-keadaan seperti real terjadi dalam diri manusia. Hal itu terjadi karena alam bawah sadar manusia tidak bisa menyangkal adanya kebutuhan terhadap dat yang transcendent sebagai sandaran dari semua keluh pesah dan keputus asaan yang tidak bisa dilepaskan dari jiwa manusia ketika dirinya tidak menemukan jawaban sebagai jalan keluar menyangkut keterbatasan dirinya. Nah, hari ini banyak sekali penemuan-penemuan yang terjadi termasuk penjajahan spiritual yang dilakukan oleh Bani Pak Ali. Ini sangat rawan. Ini betul-betul harus kita perhatikan. dari keterangan yang sudah kami sampaikan bahwa manusia itu butuh spiritual loh tetapi pada saat guru spiritualnya mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan koidah syaringat Islam maka sungguh berbahaya sungguh berbahaya dan ini akan menyeret seseorang pada saat seorang itu betul-betul haus dan butuh akan pencerahan tapi salah memilih guru spiritual atau memang sengaja dipilihkan seperti itu ada semacam hegemoni semacam narasi untuk memilih ini lebih baik loh ternyata faktanya tidak lebih baik justru malah menjerumuskan nah, ini loh yang harus betul-betul kita sikapi jadi penjajahan spiritual yang hari ini dilakukan oleh Bani Pak Alwi atau oknum-oknum dari Pak Alwi ini harus betul-betul kita sikapi bagaimana seseorang yang hanya biasa-biasa saja terus ada framing, ada narasi yang mengunggulkan beliau seakan-akan beliau itu ahli padahal jauh dari kata ahli bahkan rekam jejaknya itu jauh dari seseorang yang bisa dipercaya nah, ini harus kita waspadai dan untuk kehati-hatian kita semua terima kasih tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Wr. Wb